Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, La hawla wa la quwata ila billah Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du Kanan aku, khususnya siswa-siswi SMP Negeri 29 Kota Surabaya Kita akan melanjutkan kultum kuliah 7 menit Untuk menambah wawasan kita Di bulan Ramadan yang muliai Anak-anakku Kita tahu tujuan berpuasa adalah La'an lakum tat takun Agar kita sekalian menjadi orang yang bertakwa Nah diantara cara untuk bisa mencapai derajat takwa itu Yaitu dengan berpuasa Lalu kemudian apa tanda-tanda bahwa kita ini sudah bertakwa Pada saat pelajaran tentang kuasa yang lalu Kita sudah sampaikan Misalnya tertuang di dalam surat Al-Baqarah Ayat 3 dan ayat 4 Sangat jelas Orang yang bertakwa itu adalah Orang yang percaya kepada perkara-perkara gaib Seperti percaya kepada Allah Percaya kepada malaikat-malaikat Allah Kitab-kitab Allah yang terdahulu Masuk Taurat, Zabur, Injil Para Rasul Termasuk hari kiamat Hari yang akan datang Juga termasuk Kodok dan Kodak Itu semuanya gaib bagi kita Jadi rukun iman yang enam Itu adalah gaib bagi kita Tentu kita belum pernah tahu Seperti apa surga Seperti apa neraka Bahkan takdir kita Kita nanti akan seperti apa Kita juga belum tahu Maka kita yakin dan percaya Kemudian orang yang bertakwa adalah Orang yang mendirikan Dan pada kesempatan ini Saya ingin menyampaikan Lebih luas sedikit tentang Dan terhadap Apa yang telah diberikan Allah kepada kita Kita belanjakan di jalan Allah Di pertemuan sebelumnya juga Disebutkan tentang Dua orang yang perlu Ditiru Menjadi inspirasi bagi kita Yang pertama adalah Orang yang Paham Tentang Al-Quran Lalu dia amalkan Setiap Malam dan Siang Begitu juga Orang yang memiliki harta Diberikan keluasan harta oleh Allah Dia belanjakan Di waktu malam Maupun di waktu petang Bahkan Rasul kita Dalam satu Kisah Pernah Hanya gara-gara Masih ada beberapa dinar Hartanya yang di rumah Beliau Meninggalkan Tidak melaksanakan Wirit Seperti biasanya Di waktu asyad Jadi sahabat ini pada bingung Ketika Rasulullah S.A.W Begitu salam selesai Rasulullah langsung meninggalkan Tempat sholat Lalu Rasulullah Pada waktu maghrib Ditanya oleh para sahabat Ya Rasul Mengapa engkau Meninggalkan sholat Atau meninggalkan Wirit Setelah sholat Padahal engkau sendiri Yang mengajarkannya Lalu Rasulullah menyatakan Wahai sahabatku Aku masih Menyimpan beberapa Dinar Harta yang belum sempat Aku bagikan Kepada Masyarakat Kepada umat Yang membutuhkan Luar biasa Contoh Dari Tauladan kita Uswatun Hasanah Anak-anakku sekalian Dalam riwayat Sukhih Bukhari Dari Ibnu Abbas R.A Dia berkata Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ajuwadan nasi Wa kana Ajuwada Mayakunu Fi Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah orang yang Amat dermawan Dan beliau Lebih dermawan Di bulan Ramadan Hina Yalkohu Jibril Hingga Saat ditemui oleh Jibril Fayudari Suhul Quran Untuk Membacakan Kepadanya Al-Quran Wa kana Jibrilu Yalkoh Maka Jibril Pada malam Ramadan itu Kulal Laylatin Min Syahri Ramadan Pada setiap Malam Ramadan Fayudari Suhul Quran Dan Mendengarkan Tadarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Maka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Kebaikan Angin Yang Berhembus Jadi Di bulan Ramadan itu Bulan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajarkan kepada kita Untuk Lebih Dermawan Sehingga ada Satu Hadis Barang siapa Yang Memberikan Buka Puasa Kepada Orang yang Berkuasa Dia akan Mendapatkan Pahala Seperti Orang yang Berkuasa Ini Motivasi Dari Rasulullah Sangking Pentingnya Untuk Bersedekah Atau Berdemah Kemudian Di dalam Hadis Yang lain Yang diriwayatkan Oleh Imam Ahmad Walayus'alu Syai'an Illa Aktohu Dan Beliau Tidak pernah Diminta Sesuatu Kecuali Memberikannya Jadi Rasul kita Ini Mengajarkan Kepada Kita Sebuah Sikap Kedermawanan Kemudian Di dalam Hadis Riwayat Bayhaki Yang Disampaikan Oleh Ibunda Aisyah R.A Karena Rasulullah S.A.W Adalah Rasulullah S.A.W Ida Dakhola Ramadhana Ketika Datang Bulan Ramadhan Maka Rasulullah Membebaskan Para Tahanan Dan Memberi Setiap Orang Yang Meminta Jadi Tidak Seperti Kita Yang Terkadang Mau Memberi Sesuatu Itu Masih Menganalisa Wah Itu Ada Kelompok Itu Ada Sindikat Bagi Rasulullah Tidak Berlaku Kalau Mau Memberi Memberi Tidak Usah Berdiskusi Dengan Analisa Apapun Jadi Rasulullah S.A.W Telah Mengajarkan Kepada Kita Untuk Menjadi Dermawan Kemudian Di Dalam Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Ad-Tirmidhi Dari Sa'ad Bin Abi Waqas R.A Bahwa Nabi S.A.W Bersabda Innallaha Jawadun Sesungguhnya Allah itu Maha Dermawan Dan Menyukai Orang Yang Dermawan Karimun Yuhib Karam Allah itu Mulia Dan Allah Menyukai Kemuliaan Maka Kedermawanan Dan Kemuliaan Itu Menjadi Satu Bagian Penting Satu Rangkaian Maka Orang Yang Bersodakoh Orang Yang Berderma Dikategorikan Orang-orang Yang Mulia Karena Dermawan Adalah Salah Satu Jiri Orang Yang Bertakwa Semoga Allah Meridai Kita Allah Menjaga Kita Allah Mencintai Kita Allah Memuliakan Kita Karena Kedermawanan Kita Semoga Bermanfaat Apa Yang Saya Sampaikan Rasul Minallah Uffat Kulik Wa Bashir Al Muminin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh